Tapi kita melihat juga, apakah bersalah atau tidak menurut kita. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dimainkan. Pada saat sekarang, dengan dia dibebaskan, jelas suatu kegembiraan yang luar biasa. Dia melihat juga lingkungannya, pendukung dia begitu banyak. Itu juga mempunyai nilai positif bagi dirinya. Lalu kita lihat ke depan, bagaimana ke depan. Jadi tergantung karena masing-masing pengacara mempunyai penilaian yang berbeda. Saya pun mempunyai penilaian yang berbeda juga. Jadi kalau kita ikuti secara hukum yang benar, Maka dari dulu juga bagi tidak bisa masuk, tidak bisa dipenjarakan. Jadi kalau saya melihat sampai seberapa jauh sih kemungkinan bahwa ini tidak lagi bisa dipersoalkan lagi. Karena kita tahu bahwa sebelumnya kan juga sama. Orang tidak salah bisa disalahkan. Orang salah bisa dibenarkan. Jadi saya menilai sampai seberapa jauh kepentingan lawan untuk tetap memasukkan pegi. Tapi tetap dengan adanya viral yang luar biasa. Kemungkinan itu kecil sekali. Tapi tetap ada. Adanya adalah jika nanti tiba-tiba dibuat hal-hal yang palsu misalnya. CCTV pun bisa dibikin palsu kan. Bagaimana kalau bisa dibikin palsu? Kita tahu bahwa pegi ada cap jempolnya. Bagaimana kalau cap jempol itu nanti dibikin balok tersendiri, lalu pakai cap jempol dari pegi. Walaupun ini kembali kemungkinan kecil. Sangat kecil karena sudah sempat diviralkan. Karena itu kalau bagi pegi, kalau kemungkinan itu kecil, bagi diri dia juga sangat menakutkan. Kalau bagi orang lain mungkin melihat secara persentase tidak ada masalah. Dia merasa stres ya kalau sudah balik ke rumah, ada pikiran-pikiran sebagai tertuduh, ada kondisinya, mereka kan tergoncang. Sekarang sebenarnya dalam hal tergoncang itu sudah tidak. Tapi kita lihat efek dari dipenjarakan. Orang mengalami stres yang berat. Maka akan membawa dampak pada kehidupan hariannya. Membawa dampak pada ya mungkin dia stres atau apa. Kita bayangkan kalau seorang misalnya dirampok tengah jalan, dia akan tetap terkenang. Oh saya dirampok, begitu dia melihat orang yang mirip perampok, maka dia akan takut. Begitu dia dengar perampok, akan takut. Demikian juga bisa terjadi pada pegi. Tinggal bagaimana keperibadiannya. Apakah keperibadiannya cukup matang untuk melihat secara lebih rasional, atau ketakutannya tetap menempel. Jadi ini yang akan menentukan, apakah pegi akhirnya tetap ada faktor stresnya, tapi mestinya tetap ada. Karena dipenjarakan bukan sesuatu yang kecil. Itu orang bisa dipenjarakan, kali ini pegi karena dituduh pembunuh, tapi mungkin saja pegi juga takut. Bahkan nanti kalau dia di jalan, tiba-tiba terjadi tabrakan, dia bisa saja dilakukan, dituduh sebagai penabrak atau apa. Jadi pikirannya sudah ke arah negatif. Walaupun pikiran negatif ini bisa berkurang secara bertahap. Tergantung pada lingkungannya, tergantung pada proses-proses selanjutnya. Tinggal sekarang keluarganya untuk tetap mendampingi dia, lalu karena nantinya viral ini kan tidak bisa seterusnya bertahan. Jadi akhirnya juga akan bertahap berkurang. Apalagi kalau nanti dia dapat pekerjaan. Jelas, kita sekarang juga melihat. Kan mulai ada juga hujatan. Hujatan yang perlu ke polisi bahwa akhirnya pegi tetap salah. Ya bagi dia ini membawa suatu ketakutan juga. Tinggal ketakutannya tidak sebesar dulu. Tapi tetap ada. Apalagi kan, sebetulnya Bang Fatman dan beberapa pengacara dan lainnya, sebetulnya menjelaskan pegi lagi jadi persangka. Ini biasanya kan ada perasaan dia, was-was lagi, bah nanti saya bisa menjalani. Gimana nih? Karena itu, ketakutan pada pegi. Tidak bisa total hilang, tapi harus hilang secara bertahap. Jadi pada saat ini, dia tetap ada yang menakutkan, tertakutkan, tapi akhirnya juga dilindungi, dilindungi banyak orang, sehingga akhirnya dia tidak sampai terlalu ketakutan. Bu, tapi sampai, kan setelah pas ke pegi, bebas, sampai ke rumah rumah, dia sampai harus menyamar gitu, untuk keluar rumah, karena dia tidak ingin, dia ingin menemui warga sekitar, karena takut ada, minta selfie, ada minta, karena sakitkan dosen ini, sampai segitunya, Bu. Sebetulnya, untuk dia harus menyamar keluar itu, itu tinggal, ya, kita, mau tidak, untuk, diganggu untuk selfie, diganggu untuk ditanya-tanya, jika tidak, tapi itu, juga tidak apa-apa. Tapi, masalah itu kan bukan masalah besar, hanya, ya, saya tidak mau terlalu diganggu, ya, keluar saja, ya, agak sulit untuk jalan, karena, di depannya juga banyak orang, sampingnya juga banyak orang. Bu, tapi, kalau saya jadi tidak viral, pasti, itu juga tidak bakalan, bebas, bisa saja, dengan sesuai hukuman, ya, sebetulnya gini, kita akan lihat kemungkinan, jangan lihat, dari, peki, kita sendiri, juga bisa sewaktu-waktu, dikenakan, kebetulan kita lihat, ada pembunuhan, kita langsung dibawa, itu kan juga bisa, itu namanya, kurang adanya, kepercayaan pada hukum, pada peki, juga ada, bukan tidak ada, apalagi, dia sudah mengalami, kalau yang belum mengalami, tidak separah, itu ketakutannya. kalau keluarga, dari, yang sebetulnya, jadi tersangka, itu kejelas, akan takut, akan, perasaannya takut, takut ditangkap, dan mungkin, mereka juga lari, kita bayangkan, kalau kita lari, dan kita tahu, kita bisa dikejar, jelas, dalam situasi takut, ini yang terjadi, pada orang-orang lain, termasuk Aib, termasuk Rudiana pun, tidak bebas, dalam pemikirannya, persah, dia benar, atau tidak, tapi, dia dikejar, kalau keluarga-keluarannya, keluarga binasnya, ribu, jadi, pelaku utamanya, kan belum ditangkap, kan, itu juga, sangat berharap, kita lihat, kenapa film itu dibuat, dia juga, sangat berharap, bahwa, ini bisa diselesaikan, pelaku pembunuhnya, bisa ditangkap, jadi, bagi mereka, suatu harapan, tapi, harapan itu, kalau terlalu lama, tidak berwujud, itu juga membawa suatu, ya, frustrasi juga, peggy kan sudah tidak bersalah, dia tahu, tapi, kita melihat juga, apakah bersalah, atau tidak menurut kita, jadi, ada beberapa hal, yang tidak bisa dimainkan, jadi, sebelumnya, kan, ada, DBO, di DBO, kan, ada dua ciri, yang sebetulnya, tidak bisa dimainkan, yaitu, ciri yang ada di telinganya, dan, ciri kulit mukanya, kan, tidak mungkin kulit mukanya, dari putih, tiba-tiba jadi hitam, tidak, jadi gelap, terus, telinganya, tiba-tiba, mulus, itu kan, tidak mungkin, jadi, dengan adanya, ketidakmungkinan itu, kita juga tahu, sebetulnya, peggy tidak salah, belum hal-hal lain, yang cukup banyak, karena itu, peggy, cukup mudah, diloloskan, walaupun, kita tahu, segi musuhnya, juga, sebetulnya, cukup, cukup, keterlaluan, dalam, mencari-carinya, sampai, pada bukti-bukti, yang sampai sekarang, masih disembunyikan, yang menarik lagi, kayak gini, ya, ketika virus, dia, berbicara, lancar, terus, berbicara ini, di satu, ini, dia, mengucapkan, terima kasih, kepada Pak Polri, sampai kepada Presiden, itu, masih selain, sekarang, kita kan, tidak tahu, dia, kan, banyak pengaruh yang lain, banyak pengacara, yang ada di sampingnya, sekarang, apakah ini, betul tulus, atau tidak tulus, itu, kita tidak tahu, tapi, secara politis, dia, mungkin, mengucapkan hal itu, tapi, tulus tidaknya, hanya, Pak G yang tahu.